Sinteyung mengaku kekalahan 1-7 dari Kroasia dalam International U16 Friendly Tournament mengecewakan. Meski menyadari, timnas Indonesia masih terus berproses menjadi lebih baik. Timnas Indonesia U19 tak bisa menandingi permainan Kroasia selama 90 menit. Alhasil, sekuat Sinteyung harus menerima kekalahan telak 1-7 di akhir pertandingan. Kekalahan tersebut membuat timnas Indonesia U19 sudah dua kali menelan kekalahan setelah sebelumnya takluk 0-3 dari Bulgaria. Timnas Indonesia U19 masih menyisakan satu pertandingan lagi di International U19 Friendly Tournament, yaitu menghadap Arab Saudi pada Jumat 11 September 2020. Dalam kunjungan ke Kroasia, timnas Indonesia U19 memang tidak dibebani target kemenangan. Sinteyung ingin melihat kemampuan fisik pemain-pemain timnas Indonesia U19 dalam menjalani pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu ingin pemain-pemain timnas Indonesia U19 bisa tetap fit selama 90 menit. Sebelumnya, kekalahan yang dialami timnas Indonesia U19 disebabkan Rizky Rido dan kawan-kawan terlalu baik kepada para pemain lawan. Timnas Indonesia U19 membiarkan pemain-pemain Kroasia U19 leluasa menguasai bola. Timnas Indonesia U19 sebenarnya memulai laga dengan lebih baik ketimbang laga sebelumnya saat takluk 0-3 dari Bulgaria.